Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Syed Ali Al-Akbar bin Hussein r.a Orang pertama yang tewas di perang Karbala Ali Akbar adalah putra Imam Hussein bin Ali r.a Nama ibunya adalah Layla binti Abu Merah bin Urwah Ia mempunyai badan yang lebih besar dibandingkan kakaknya Ali Zainal Abidin bin Hussein Oleh karena itu ia digelari Ali Al-Akbar, Ali yang berbadan besar Ali Akbar dibesarkan oleh seorang ayah yang menjadi cucu kesayangan Rasulullah s.a.w Dan seorang ibu yang berakhlak mulia Ia meneguk keimanan dan menyerap ilmu dan ma'rifah dari ayahandanya Maka tumbuhlah Ali Akbar menjadi seorang pemuda saleh Pemberani cinta perjuangan dan berani berkorban Tidak sedikitpun kelemahan terpancar dari jiwanya Ia seorang pemuda yang tangkas mengendarai kuda Para ahli sejarah menganggapnya sebagai pemuda Bani Hashim yang mahir mengendarai kuda Sejak kecil sudah tampak keistimewaan yang dimiliki Ali Akbar Yaitu sangat cermat dan berpandangan luas Sifat inilah yang sangat dikenal musuh-musuhnya Apabila para pejuang Karbala kita bariskan Maka akan kita dapati Ali Akbar berada di soft terdepan Begitu pula dalam kecerdikan, keberanian, dan perjuangannya Ia selalu tampil terdepan Dikisahkan Ali Akbar saat itu didampingi ayahanda dan saudaranya Beserta sedikit pasukan yang menyertainya bergerak menuju medan pertempuran Sudah siap menghadang Mereka menyadari bahwa berbagai rintangan sudah siap menghadang Namun tanpa gentar sedikitpun Mereka terus bergerak sambil mengibarkan panji-panji perlawanan kaum tertindas Ali Akbar berjuang bahu-membahu bersama mereka untuk menegakkan kebenaran Jumlah musuh yang begitu banyak tidak membuatnya gentar Itulah sifat dan akhlaknya yang memang sesuai dengan kedudukannya Bagaimana tidak Ali Akbar adalah putra Imam Hussein R.A.W. Pemuka para syuhada putra suci nubuah dan cucu kesayangan Rasulullah SAW Di tengah perjalanannya, Imam Hussein mendapat berita tentang syahidnya Muslim bin Aqil dan Hani bin Urwah Beliau memahami bahwa penduduk kufah telah mengingkari janji setianya Ia lalu menyampaikan berita ini kepada para pengikutnya Setelah tahu apa yang telah terjadi Sebagai pengikutnya yang mempunyai iman dan jiwa yang lemah Serta-merta berlarian mereka semuanya meninggalkan Imam Hussein R.A.W. Dan hanya sebagian kecil sahabatnya yang masih serta menyertai Kejadian ini disaksikan sendiri oleh Ali Akbar putranya Sungguh kecewa hatinya melihat orang-orang yang menyianyikan kesempatan emas untuk meraih syahadah ini Namun hal itu tidak melemahkan jiwanya sedikitpun Ketegarannya bertambah ketika melihat keimanan dan kesabaran yang dimiliki oleh saudara-saudaranya Yang dengan tulus menyertai perjuangan ayahnya Kafilah Imam Hussein atau rombongan Imam Hussein Meneruskan perjalanannya hingga sampai di suatu tempat bernama Dhu Hasmin Sebuah padang yang cukup luas Di sana tentara Ibnu Ziyad yang dipimpin oleh Al-Hurru bin Yazid Ar-Riyahi Siap menyongsong kedatangan mereka Menghadapi situasi seperti ini Dengan gagahnya Ali Akbar berdiri di antara ayahnya dan pasukan Al-Hur Ia melayangkan pandangannya ke arah pasukan musuh yang menghadangnya Dengan ruh kakeknya Sayyidina Ali radiyallahu anhu Ia siap menghadapi musuh dan menyongsong syahadah Di bawah komando ayahnya Ali Akbar menggerakkan para pejuang Kerbala Cahaya fajar hari Ashura menyinari para pejuang Islam yang sudah siap tempur melawan pasukan Umawiyah Motif perjuangan mereka hanya satu yaitu berjuang di jalan Allah Mereka siap menghadapi pasukan musuh yang dipimpin oleh A'wan bin Sa'ad Darah-darah mereka siap diculahkan untuk membela kebenaran Pertempuran hebat pun sudah dimulai Para sahabat Imam Hussein radiyallahu anhu mulai berguguran Dalam keadaan seperti ini Dengan sabar Imam Hussein radiyallahu anhu menyeru musuh-musuhnya Agar kembali kepada kebenaran dan keadilan Dadanya terbakar oleh api kekecewaan atas ulah mereka Sesungguhnya Imam Hussein tidak memberontak atas kepemimpinan Yazid Namun melihat kebrutalan yang dilakukan Yazid Imam Hussein ingin melindungi dan membela orang-orang tertindas Imam ingin menolong agama Allah yang diinjak-injak Yazid Ia tidak takut dan tidak akan tunduk kecuali kepada Allah SWT Dalam kecamuk pertempuran Imam Hussein tidak henti-hentinya memberi peringatan Dan ajakan kepada musuh-musuhnya Agar kembali kepada kebenaran Namun karena kehidupan mereka sudah diliputi cinta dunia Dan kejemutan, kekakuan Sehingga sedikitpun mereka tidak terdorong untuk taat kepada Allah Dan beramal untuk meraih ridhonya Ketika pasukan Ibnu Ziyad mengepung dan menyerang para pengikut Imam Hussein radiyallahu anhu Ali Akbar lah yang pertama kali menyambut serangan mereka Jumlah musuh yang begitu banyak dengan persenjataannya yang lengkap Tidak sedikitpun menggetarkan nyali Ali Akbar Setelah pertempuran yang sangat hebat itu berlalu beberapa saat Sebagian besar para pembela Imam Hussein radiyallahu anhu berguguran Jasad-jasad mereka seakan-akan dipeluk mesra oleh tanah karbala Yang sudah basah tersiram darah-darah suci mereka Pada saat itu, di sekeliling Imam Hussein radiyallahu anhu yang tersisa hanya tinggal anggota keluarganya saja Pada malam Ashura, para pemuda Bani Hashim bertekad mempertaruhkan jiwa mereka sampai titik darah penghabisan Mereka tidak rela melihat putra Imam Hussein radiyallahu anhu dibantai di hadapan mata kepala mereka sendiri Kesokan harinya, pada tanggal 10 Muharram Mereka terjun ke medan pertempuran sehingga satu persatu berguguran Semangat dan keberanian dalam kolbu mereka untuk tetap menegakkan kebenaran dan kerinduan meraih syahadah Telah menggerakkan mereka untuk maju terus pantang mundur Ali Akbar lah dengan penuh hormat meminta izin ayahnya untuk ikut terjun ke medan pertempuran Dengan penuh haru dan derai air mata, Imam Hussein radiyallahu anhu mengizinkan putranya ikut bertempur Imam memperhatikan putranya lalu menengadahkan ke langit sambil berkata liri Ya Allah, saksikanlah orang-orang ini Di antara mereka ada seorang pemuda yang perawakannya Berilaku dan cara bicaranya paling menyerupai Rasulullah Ya Allah, apabila kami merasa sangat rindu kepada nabimu Maka kami pandangi wajahnya Ya Allah, jangan kau berikan keberkahan bumi ini kepada musuh-musuhnya Cerai beraikan mereka, koyakkan dada-dada mereka Jangan kau ridhoi kekuasaan mereka selama-lamanya Kami telah menyeru dan mengajak mereka kepada kebenaran Namun mereka malah memusuhi dan memerangi kami Pertempuran yang begitu hebat telah membuat jumlah pejuang yang gugur makin bertambah Ali Akbar yang badannya sudah penuh dengan luka Kembali menghadap ayahnya sambil berkata Ayah, rasa haus telah membuatku lelah Berat pedang ini telah menguras tenagaku Adakah air yang bisa kuteguk? Imam Hussein menangis melihat penderitaan putranya Lalu ia berkata Wahai anakku, kembalilah ke medan pertempuran Aku berharap sebelum masuk sore hari Kakekmu Rasulullah akan memberimu minum dari gelas yang bening Yang tidak akan membuatmu haus untuk selama-lamanya Kalimat-kalimat lembut yang meluncur dari ayahnya Membuat hati Ali Akbar bagaikan disirami tetesan air yang menyejukkan Ia pun kembali ke medan pertempuran dengan gagahnya Orang-orang kufah yang hendak membunuhnya Merasa takut berhadapan dengan Ali Akbar Karena Ali Akbar sangat menyerupai Rasulullah SAW Kemudian Ibn Sa'ad memerintahkan anak buahnya mengepung Ali Akbar Setelah ia sendiri merasa tidak mampu menaklukannya Mungkil bin Murrah dari kabilah Abdul Qais Secara tiba-tiba membokong atau membelakangi Ali Akbar Dengan menebas punggungnya Ali Akbar tampak terkulai di atas leher kudanya Melihat hal itu Musuh-musuhnya yang sejak tadi mengepungnya Serta merta menebaskan pedang-pedangnya ke arah Ali Akbar Ketika ruhnya akan meninggalkan jasad Ali Akbar berteriak kegirangan Wahai ayah Kakek Rasulullah memberiku minum dari gelasnya yang bening Ia memberiku minuman yang tidak akan membuatku haus selama-lamanya Ia berkata kepadaku Segeralah, segeralah Masya Allah Subhanallah Kami yang mengkajinya Turut larut di dalam kesedihan dan emosi yang meledak-ledak Para sahabatku yang dirahmati Allah Dengan garangnya Imam Hussein R.A. mencerai beraikan pasukan musuh yang mengoyak-ngoyak jasad putranya Diangkatlah kepala putranya Kemudian diletakkan di pangkuannya Darah dan tanah yang melumuri wajahnya Beliau bersihkan dengan lembut Sambil menangis Hussein R.A. berteriak Semoga Allah membinasakan orang-orang yang telah membunuhmu Betapa durhakannya mereka kepada Allah dan Rasulnya Lalu ia berkata lagi Tidak ada artinya Dunia ini setelah kepergianmu nak Imam Hussein R.A. memerintahkan para pemuda Bani Hashim Untuk membawa jenazah putranya ke dalam kemah Melihat keponakannya terbunuh Zainab R.A. keluar dari kemahnya sambil berteriak-teriak Mengutuk para pembunuhnya Ia meratapi kepergian Ali Akbar Sambil berkata sendu Duhai kekasihku Duhai mata hatiku Duhai cahaya mataku Duhai anak saudaraku Hussein Kemudian ia menjatuhkan badannya di atas jenazah suci Ali Akbar Sehingga air matanya membasahi wajah keponakannya Imam Hussein R.A. kemudian menghentikan tangisnya Dan mengembalikan Zainab ke dalam kemahnya Para syuhada kerbala yang gugur dalam perjuangan Ternyata telah memberikan pelajaran yang amat penting bagi manusia Tentang hakikat kehidupan ini Bagaimana mengutamakan orang lain Dan selalu membela kebenaran Salah satu dari mereka adalah Ali Akbar bin Hussein Ia membawa cahaya hidayah Untuk menerangi jiwa-jiwa manusia dengan syahadah Dan darahnya bagi kebangkitan Islam di Karbala Ia pun telah meraih rida ilahi dengan memenuhi seruan Al-Quran Agar menjual dirinya kepada Allah Dan menempuh jalan para syuhada pendahulunya Ia memilih syahid di jalan Allah dalam memerangi manusia-manusia durhaka Ali Akbar memberi pelajaran kepada kita Dengan peristiwa Karbala ini tentang kebenaran, keadilan, dan kesucian Kita pun mendapat pelajaran dari para pejuang Karbala Tentang keperwiraan dan kejantanan Maka sudah sepantasnya kita memelihara apa-apa Yang sudah mereka persembahkan melalui curahan darahnya Semoga kesejahteraan dan keselamatan dicurahkan kepada mereka Demikianlah kisah singkat tentang syahidnya Sayyidina Ali Al-Akbar bin Hussein Semoga bisa menjadi hikmah, menjadi motivasi bagi kita Dalam mengarungi kehidupan ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh